Oke kita lanjutkan Ini masuk ke dalam ranah bab 2 Tinjauan teoritis dan kerangka berpikir Nah untuk bisa tahu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan tinjauan teoritis Nah tinjauan teoritis merupakan kajian mengenai teori Yang harus disampaikan yang berkaitan dengan variable-variable yang ada di dalam masalah atau judul penelitian Nah tadi saya bilang sama teman-teman semua bahwa ada beberapa dosen gitu ya Yang mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada variable Artinya ini saya menjelaskan untuk semua penelitian ya Baik itu kualitatif maupun itu kuantitatif Makanya tadi saya jelaskan Nah maksudnya berarti ini untuk kuantitatif ya karena ini pakai variable gitu kan Kalau di kualitatif kan tidak ada variable Nah intinya gini teman-teman Variable itu yang tadi saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan Variable itu adalah Kemarin menurut siapa ya Variable itu terbagi menjadi dua Ada variable konseptual dan ada variable faktual Nah variable konseptual itu adalah variable yang memiliki teori gitu Variable-variable yang memiliki teori Dan variable faktual itu variable yang tidak memiliki teori Nah variable itu sendiri apa? Variable itu adalah sesuatu yang akan kita teliti Dan itu bisa memiliki teori dan juga bisa tidak memiliki teori Nah kemarin saya sampaikan juga Jadi even though penelitiannya kualitatif Saya tetap menyebutkannya variable ya Bukan fokus masalah Karena menurut saya itu hal yang sama Hal yang sama Baik kualitatif maupun kuantitatif Yang kita teliti itulah variable gitu ya Nah kemarin saya juga sampaikan bahwa Kalian tuh harus menurutkan variable konseptual Kenapa? Karena kalian punya ranah ini loh Punya ranah tinjauan teoritis Nah tinjauan teoritis ini ada di bab 2 Nah tinjauan teoritis ini isinya adalah kajian mengenai teori-teori Yang harus disampaikan berkaitan dengan variable yang ada dalam masalah atau judul penelitian Jika yang kalian angkat Variable-nya tidak memiliki teori Lalu apa yang akan kalian tuliskan pada teoritis di bab 2 Oke Nah itu yang harus Makanya tadi saya berikan gambaran besar Ketika judul yang kalian angkat Pastikan judul itu memiliki teori Pastikan lembaganya Dan pastikan Sekiranya data-data yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan risetnya Bisa didapatkan atau bisa diberikan oleh lembaga tersebut Yang kedua ada kerangka berpikir Kerangka berpikir merupakan suatu penjelasan dalam penggambaran alur pikiran penelitian Dan memberikan keterangan kepada pembaca Biasanya kerangka berpikir berbentuk skema alur Dari teori-teori yang ada di dalam tinjauan teori Nah Kalau saya Membimbing Pasti saya meminta mahasiswa saya membuat kerangka berpikir itu Dalam bentuk skema atau alur Kenapa? Kalau kerangka teoritis itu bisa sampai 20 halaman Sampai 25 halaman Tetapi kerangka berpikir itu cukup satu halaman Yang isinya gambaran yang 25 halaman tadi Jadi yang 25 halaman tadi tergambar di kerangka berpikir kita Kita mau ngapain sih meneliti Melakukan penelitian ini Kita mau ngapain sih awalnya dimana Akhirnya dimana Itu kelihatan di kerangka berpikir Nah biasanya saya meminta itu sama mahasiswa saya Untuk membuat alur atau kerangka berpikir Sebagai dasar kita melakukan penelitian Nah Jadi kalau tinggalan teoritis bisa sampai 20-30 halaman Karena isinya teori-teori Nah kalau kerangka berpikir cukup satu halaman Isinya bisa berupa skema atau alur Yang mana kerangka itu merupakan gambaran dari Isi yang 25 halaman di kajian teoritis Nah Kan tadi ada tiga ya Di bab dua ada tinjauan teoritis Langkah berpikir dan Hipotesis Nah Hipotesis ini kalau kualitatif itu Kalau diperlukan boleh Memunculkan hipotesis Tetapi kalau tidak Ada hipotesis pun tidak masalah Kalau kualitatif Tetapi kalau kuantitatif Kita butuh yang namanya hipotesis Nah hipotesis disini merupakan dugaan atau jawaban sementara Terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian Dan yang akan diuji kebenarannya melalui data empiris Nah untuk uji hipotesis ini Di buku praktikum ekonomi saya ada Wabab kalau tidak salah Di buku statistika pendidikan juga ada Nah jadi memang Kenapa statistika itu erat dengan metodologi penelitian Karena untuk bisa mengolah data Kita butuh statistik Nah dalam penelitian kita harus mengolah datanya Di dalam peneliti kita tidak mungkin data yang kita ambil itu tidak diolah Jadi statistik dan metodologi itu Satu bagian yang tidak bisa terpisahkan Kalau teman-teman belajar metod ya Harus sudah paham statistik harusnya Karena sebelumnya harusnya sudah diberikan materi tentang statistika Nah disini saya kaitkan untuk bisa Merefresh kembali ingatan teman-teman tentang statistik Nah hipotesis harus dirumuskan secara singkat dan jelas Dan harus menunjukkan kaitan antar dua variable atau lebih Contohnya HA ini adalah H alternatif H0 Ada yang menuliskan H1 Bu yang benar H1 apa HA? Sama aja HA alternatif H1 itu HA alternatif juga Tapi terkadang karena rumusannya dia banyak Jadi dia tidak pakai HA Dia pakai H1 Jadi nanti untuk yang berikutnya dia pakai H2, H3 Sesuai dengan banyaknya rumusan masalah Tapi intinya HA atau H1 itu sama-sama H alternatif Nah kalau ini H0 Kenapa H0? Yang diuji Ingat teman-teman untuk penelitian kuantitatif Yang diuji adalah H0-nya H0-nya Kenapa dia dikatakan H0? Kalau di dalam buku statistika Menurut Lynn H0 itu adalah Hipotesis No different No different Artah hipotesis Tidak ada perbedaan Atau ditandai dengan kata tidak Makanya disini dibilang 0 H0 Bukan HO ya Ada mahasiswa saya bilang HO Apa kamu HO? H0 Ini 0 Bukan O H0 H0 itu tidak terdapat hubungan positif Antara motivasi kerja dengan kinerja Nah yang diuji adalah H0-nya Kalau H0-nya tidak terdapat hubungan positif Suaranya putus-putus ya? Putus-putus ya? Oke Iya bu Coba Ini masih putus-putus gak? Oh sekarang lancar bu Oke Sampai Ya saya ulangi deh Nah Hipotesis ini harus dirumuskan secara singkat dan jelas Dan harus menunjukkan kaitan hantar dua variabel Nah ini yang tadi saya bilang Yang diuji Yang diuji adalah H0-nya H0-nya itu ditandai dengan Kadang kalian suka tertukar ya H0 yang mana ya? HA yang mana ya? Yang H0 itu yang ada kata tidak Karena dia disebut dengan Hipotesis no different H0 itu tidak terdapat hubungan Jadi ketika H0 ini diuji Jawabannya H0-nya ini harus ditolak Kalau H0 ditolak Kan ini H0 tidak terdapat hubungan positif H0 ditolak Maka HA diterima Nah untuk lebih jelasnya Teman-teman yang sudah pegang buku statistika saya Buka bab pengujian hipotesis Disitu ada dua bab Karena itu dijelaskan Alur bagaimana merumuskan H0 ini Sampai dengan mencari jawabannya Karena kalau saya belajar statistik Harus mengulang detail Sorry Kalau saya mengajar medit Harus mengulang detail statistik Itu sama aja 3 SKS tambah 3 SKS Jadinya 6 SKS Bahkan kalau statistik di ekonomi Itu dia 6 SKS Statistik 1 dan statistik 2 Jadi tolong yang sudah pegang bukunya Bisa dibaca kembali mengenai hipotesis Yang jika teman-teman Ingin penelitiannya Menggunakan kuantitatif Jadi harus benar-benar dipahami terlebih dahulu Karena saya tidak mungkin menjelaskan detail Bagaimana pengujian hipotesis Di sesi medit ini Karena materinya yang lain akan banyak Oke Mungkin nanti saya ulang Ketika saya sudah mulai masuk Dalam pengolahan data Dengan statistik ya Kalau ini masih dalam ranah Penjelasan mengenai medit Nah Jadi H0 itu harus ditolak Kenapa? Kalau H0 ditolak Berarti HA diterima HA diterima itu Terdapat hubungan positif Gitu Bu Apakah setiap penelitian H0 itu harus ditolak? Jawabannya apa? Tidak Karena Saya pribadi Kebetulan saya S1 kualitatif S2 kualitatif S3 kuantitatif S3 kalau tidak salah Saya punya 7 rumusan 2 rumusan masalah H0nya diterima H0nya diterima Itu artinya apa? Nih Ini kan H0 itu tidak terdapat hubungan Kalau saya tidak terdapat pengaruh Antara pembiayaan pendidikan Dengan Akuntabilitas manajerial Berarti Kalau H0nya diterima Penelitian yang saya lakukan Dengan sembarangan Jadi saya berani Menyatakan bahwa Dia tidak berpengaruh Tetapi Ketika kita berani Mengatakan Dia tidak berpengaruh Kembali kepada Dasar-dasar Dia mengatakan Sebenarnya Untuk bisa kita Merumuskan hipotesis ini Kita based on Teori Kita bisa tahu Dia terdapat hubungan Positif Antara X dan Y Kita tahunya Dari mana? Dari teori Berarti Apakah kita Hasil penelitian Kita melawan teori? Karena harusnya Secara teori Misalkan Ini motivasi kerja Bisa meningkatkan kinerja Kalau motivasi kerjanya tinggi Masa iya Kinerjanya rendah Secara teori Harusnya seperti itu Kenapa pada kenyataannya Di hasil penelitian Saya pribadi Bisa sebaliknya Karena saya punya argumen Selain punya argumen Itu tidak cukup Ternyata Jadi Ketika saya sidang Sidang final itu Ada yang namanya Kualifikasi Bab 1 sampai bab 5 Sebelumnya Ada sidang proposal Sebelumnya ada diskusi Sidang proposal Terus sidang kualifikasi Sidang tertutup Baru terbuka 5 kali sidang ya Nah Untuk S3 Nah jadi ketika Dikualifikasi itu Udah sampai bab 5 Itu saya tidak terlalu Ditekankan Untuk Oh ya tidak Apa H0 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 diterima Fine Tapi ketika tertutup Saya dibantai Waduh kenapa Tidak ngomong dari kemarin nih Profesor Mungkin belum kepikiran kali Jadi Laktu Terkualifikasi Itu diterima Alasan saya Based on Apa Based on Penelitian yang saya Lakukan di lapangan Jadi kenapa Pembiayaan pendidikan itu Tidak berpengaruh Dengan Akuntabilitas Managerial Dan Satu lagi Dengan Keunggulan bersaing Kenapa Dia tidak berpengaruh Karena saya bilang Karena pembiayaan pendidikan Di kampus swasta Itu hanya Secara Hanya Pembayarannya Hanya dilakukan Anggarannya Hanya didapatkan Oleh mahasiswa Sedangkan Kalau secara Teori Saya tidak ngomong Teori waktu itu Waktu kualifikasi Nah karena Pembiayaan itu Cuma didapatkan Oleh mahasiswa Jadi untuk bisa Membangun Untuk bisa Mengelola lembaga Anggarannya Sangat kurang Nah tetapi Ketika ditertutup That is Not enough Gitu kan Itu tidak cukup Ternyata Kalau kamu Ngomong seperti itu Karena itu Hasil penelitian Kamu di lapangan Teorinya Ngomong apa Siti Kata profesor saya Waduh Teori ngomong apa Saya bilang Nah ternyata Kita harus Kembali ke teori Karena untuk Bisa membuat Hipotesis ini Di awal Kita based on Teori Gitu Karena penelitian Kuantitatif itu Kita sudah Punya kerangkanya Hasilnya Kita sudah tahu Apakah nanti Dia diterima Atau Ditolak Hipotesisnya Atau Hasilnya Dia berpengaruh Atau tidak Berpengaruh Kalau penelitian Kuantitatif Kalau penelitian Kualitatif Kita tidak tahu Apakah kita Merumuskan masalah Kita bisa dapatkan Jawabannya Apa tidak Itu kan tergantung Jawaban nanti Responden kita Di lapangan Kalau kualitatif Kalau kuantitatif Sudah jelas Dia punya kerangka Dia bisa berpengaruh Atau tidak Berpengaruh Sudah cuma Dua pilihan Jawaban itu saja Kalau kuantitatif Nah Ketika saya ditanya Pas tertutup Saya bingung Jawabnya apa Yang saya jelaskan Kembali lagi Kepada Kenyataan di lapangan Kebetulan juga Saya dosen di swasta Dan dosen pula Di negeri Jadi bisa Menjelaskan Perbedaan Antara swasta Dan negeri Nah ternyata Di teori ada Di teori Dia mengatakan Dalam pembiayaan pendidikan Ada tiga unsur Yang harus dipenuhi Yang pertama Pembiayaan pendidikan Yang didapatkan Dari mahasiswa Yang kedua Pembiayaan pendidikan Yang diberikan Oleh pemerintah Yang ketiga Pembiayaan pendidikan Yang didapatkan Dari pihak swasta Atau melalui kerjasama Nah Jadi jawabannya Adalah Karena Hasil penelitian Di swasta Umumnya Mereka hanya Mempunyai Satu Pembiayaan pendidikan Sedangkan Secara teori Harusnya Ada tiga Pembiayaan pendidikan Maka Jawabannya Dia tidak Berpengaruh So Itu jawabannya Jadi based on Teori Based on Hasil kita Riset di lapangan Jadi kita bisa Meyakinkan Dengan percaya diri Kita bisa bilang Kalau dia tidak Berpengaruh Sampaikan tidak Berpengaruh Jangan pernah takut Kalau kita Benar-benar Melakukan Penelitian Karena saya Dibiniin Sama profesor saya Sekolah Udah paling tinggi S3 Kamu Masa mau Penelitian Yang S Barangan Tidak ada Sekolah yang Lebih tinggi Lagi dari S3 Tidak ada Penelitian Itu yang Benar Oke Nah Ini Saya lanjutkan Variable penelitian Variable adalah Objek Penelitian Atau apa yang Menjadi titik perhatian Suatu penelitian Itu yang tadi Saya sampaikan ya Yang kita Teliti Objek dari Apa yang kita Teliti Atau Menjadi titik perhatian Suatu penelitian Jadi Baik itu Kualitatif Maupun Kuantitatif Saya tetap Menyebutnya Sebagai variable Terlepas Ada beberapa dosen lain Yang menyebutkannya Bukan variable Untuk kualitatif Variable yang Dipengaruhi Atau variable Bebas Yang disebut dengan Variable Independent Atau variable X Variable yang Dipengaruhi Atau variable Terikat Yang disebut dengan Dependent Atau Y Hubungan antara Motivasi kerja guru Dengan kinerja guru Di alaman Pampang Variable X Ini adalah Motivasi kerja Dan variable Y Ini adalah Kinerja Nah ini adalah Contoh judul Contoh judul Untuk penelidian Kuantitatif Untuk penelidian Untuk penelidian I khi